Presiden Jokowi Dodo menegaskan, kembali mengebrak soal besarnya import minyak dan gas. Presiden menegaskan sudah tahu siapa saja pihak-pihak yang gemar melakukan import minyak dan gas. Berikut pernyataan Presiden Jokowi Dodo. Patah api yang berkaitan dengan energi ini sudah luar biasa kita. Minyak yang dulunya kita nggak impor, sekarang impor. Impor minyak kita mungkin kurang lebih, sekarang ini 700-800 ribu barel. Betul Pak Menteri, kurang lebih ya. Perhari, jangan mikir per tahun, perhari. Baik itu minyak, baik itu gas. Dan juga ada turunan petrokinya. Sehingga membebani. Sehingga menyebabkan defisit. Nah di situ itu bertahun-tahun nggak diselesaikan. Padahal Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian, misalnya gas. Gas ini sebetulnya batu bara bisa disubstitusi menjadi gas. Sehingga nggak perlu impor itu, nggak perlu sebetulnya LPG itu. Karena bisa dibuat dari batu bareng, kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor. Lain yang senang impor ini ya. Bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan, bolak balik hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas. Aan-an-an. Terima kasih.